Polisi menangkap kembali dua tersangka judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang sempat buron. Sementara itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menyebutkan bahwa ia menjadi korban pengkhianatan atas tersangka berinisial T dan AK karena melakukan kerjasama dengan bandar judi online. Subdit Jatandras di Treskrimum, Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku, MN dan DM dalam kasus judi daring yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, KomDigi. Keduanya tiba di Bandara Soekarno-Hatta minggu malam. MN merupakan tersangka yang sebelumnya diumumkan oleh polisi sebagai salah satu buron yang masuk dalam DPO. Peran MN bertugas menyetorkan daftar situs web dan uang. Sementara DM merupakan tersangka baru berdasarkan hasil pengembangan dan berperan sebagai penampung uang hasil kejahatan dari bisnis judi online. Kini jumlah tersangka yang telah ditetapkan polisi sebanyak 17 orang, sedangkan satu pelaku berinisial A masih berstatus DPO. Peran daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya supaya tidak diblokir. Peran daripada sodara DM itu membantu sodara MN menampung uang hasil kejahatannya. Sementara itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menyebut bahwa ia menjadi korban pengkhianatan atas tersangka berinisial T dan AK karena melakukan kerjasama dengan bandar judi online. Budi Ari bilang bahwa Menteri tidak berkaitan dalam kegiatan melindungi aktivitas situs judi online. Budi menjelaskan selama 15 bulan menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika konsisten berantas judi online. Budi yakin tidak pernah memberikan perintah baik secara tertulis maupun lisan untuk melindungi situs judi online apalagi aliran dananya. Sorotan juga datang dari anggota Komisi 6 DPR Rike Diah Vitaloka soal kasus judi online yang menyeret pegawai Komdiji saat rapat bersama dengan Menteri Kooperasi Budi Ari Setiadi. Rike berharap kepada Budi Ari agar tidak ada lagi kasus serupa di Kementerian Kooperasi. Kita tidak usah berbahasa basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judol. Karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok kooperasi. Sebelumnya Budi Ari menegaskan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus yang dilakukan sebelah semantan anak buahnya. Ia mempersilahkan polisi untuk mendalami informasi yang ingin diketahui dari dirinya selaku mantan Menkominfo. Langkah polisi untuk memberantas kasus judi online patut didukung. Sudah seharusnya pengusutan dilakukan tanpa tebang pilih. Bukan hanya menyasar kalangan bawah tapi juga para bandar besar kelas kakap yang bermain mengatur judi online di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, pasca penangkapan 2 tersangka baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai komdigi. Kita langsung tanyakan kepada Jones Kompas TV, Benediktus Aditya di Mapolda Metro, Jaya Jakarta. Benediktus Aditya untuk saat ini apa saja hasil dari pemeriksaan 2 tersangka baru dari kasus judi online yang melibatkan pegawai atau ASN dari komdigi. Dan apa saja peran mereka? Ya Juno dan juga saudara memang diketahui bahwasannya kemarin Polda Metro, Jaya sudah menangkap 2 orang tersangka baru terkait dengan kasus mafia akses situs judi online di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital di mana 2 tersangka ini berinisial MN dan juga DM yang memang rencananya pada hari ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut begitu, lebih intensif terkait dengan peran keduanya. Namun dari informasi di Reskrimum, Polda Metro, Jaya, Kombespol, Wirasatya, Triputra, kedua tersangka ini memiliki peran yang berbeda di mana MN sendiri merupakan penyortir situs judi online dan juga penghubung antara bandar judi online dengan yang kita ketahui tersangka yang merupakan oknum pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan terkait dengan DM sendiri ini merupakan salah seorang yang membantu MN untuk mengumpulkan uang-uang hasil dari kejahatannya. Dan terkait hal itu, kami memang sampai saat ini masih menunggu konfirmasi dari Polda Metro, Jaya terkait apakah keduanya ini masih akan terus dikembangkan terkait ada tersangka-tersangka baru atau bagaimana. Namun dari hasil penangkapan kemarin juga ini sudah disita beberapa barang bukti diantaranya uang tunai sebesar 300 juta dan juga rekening yang berisikan saldo senilai 2,8 miliar. Begitu Juno. Ya Ben, untuk saat ini bagaimana dengan pengejaran satu tersangka lagi yang hingga saat ini masih buron? Ya Juno, memang terkait dengan hal itu beberapa waktu lalu Polda Metro, Jaya sudah merilis daftar pencarian orang terkait dengan kasus mafia akses situs judi online di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital di mana dua orang tersangka yang ditetapkan sebagai DPO ini maksud kami yaitu atas nama MN yang sudah ditangkap pada minggu kemarin dan satu ini berinisial A yang hingga saat ini masih buron. Padahal kita ketahui begitu bahwasannya dua orang tersangka ini ditetapkan sebagai DPO di hari yang sama begitu. Namun hingga saat ini memang Polda Metro, Jaya masih terus mencari di mana keberadaan A dan diketahui bahwa A ini merupakan salah satu dari tiga pelaku utama di balik sindikat mafia akses situs judi online di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan dua tersangka lainnya yaitu AK dan AJ dan kalau kita ulas sedikit ke belakang tentang kasus ini bahwa AK sendiri merupakan salah satu pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital di mana AK sempat mengikuti seleksi tim untuk pendukung dari maksud kami pendukung negakan dari konten negatif di Kementerian Komunikasi dan Digital begitu Juno. Baik kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari pihak kepolisian untuk mengungkap para ASN ataupun juga orang yang terlibat dalam kasus judi online terutama melibatkan ASN di Komdigi. Terima kasih. Jurnalus Kompasivi Bendek Riktus Adik Tia dari Polda Metro Jaya Jakarta.